Sudarilun Jalan Provinsi di Kecamatan KW16 Aceh Barat hingga Selasa masih diblokir warga akibat kerusakan yang belum kunjung diperbaiki. Jalan tersebut dibangun dengan dana Otsus tahun 2017 yang bernilai 5,7 miliar rupiah, kembali rusak diduga pengerjaan yang tidak sesuai prosedur. Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda dan anggota DPRA asal Aceh Barat, Zuryat Suparjo pada Kamis pekan lalu meninjau jalan tersebut serta menemui masyarakat dari tiga desa setempat. Kerekonomi masyarakat yang nak dilahirkan kampungnya, khusus di kampung Nasarambut, berhentang masyarakat. Dan kemudian juga selamanya penyeraman yang ada anak-anak. Dan bahkan ada sebagian hari ini. Ada sebagian anak-anak yang denang kecung. Warga berharap jalan tersebut segera diaspal. Seperti pernah dijanjikan. Sulaiman Abda menyatakan dalam sebulan ini jalan itu harus segera diaspal. Dari Melabu, Rizwan, Serambion TV